Bapak yang baik kami datang kepada mu malam hari ini Bersama dengan cemaatmu Walaupun kami masih tetap hidupnya secara online Kami mau merenungkan firmanmu ya Bapak Kembali kami mau belajar Dan biarlah firman yang selalu kami boleh dengarkan Boleh terus memberikan kekuatan bagi setiap kami Perkhidmanlah buat kami Tuhan Kami selalu siap untuk mendengarkan Dan kami siap selalu untuk diajarkan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Sudah saudara Kalau kita mau sedikit melihat kehidupan kita sebagai umat manusia Kita itu akan dengan sangat mudah Melihat hal yang baik dari sesuatu yang mungkin menguntungkan kita Namun kita akan sulit untuk melihat hal yang baik Dari sesuatu yang ya yang mungkin merugikan kita Gitu ya saudara-saudara Bapak ibu saudara Kondisi seperti ini seringkali terjadi dalam kehidupan rohani kita Walaupun kita sebagai orang percaya Kita akan dengan mudah sekali menyadari bahwa Allah itu adalah Kasih saat berada dalam kondisi hidup yang menyenangkan Allah itu adalah kasih di saat hidup kita semuanya baik-baik saja Dan semuanya lancar-lancar saja Tapi ketika kita sudah menyadari itu Wow dengan begitu gampangnya juga ya Bapak ibu saudara Kita akan terus mengucap syukur kepada Allah Jika ia mengizinkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan Apa yang kita harapkan Namun saudara-saudara kita perlu ingat Saat hidup kita begitu sulit sekali saudara Dan kita berada dalam kondisi yang bisa dikatakan kita tidak pernah harapkan Saudara-saudara Pertanyaannya adalah Masih bisakah kita melihat kasihnya Dan kita bersyukur atas setiap hal yang ada dalam hidup kita saudara Mungkin bisa Bapak ibu saudara ya Namun lebih seringnya gak bisa gitu ya Atau sulit Bapak ibu saudara Nah sudah kasih dalam Tuhan Kalau kita mau merenungkan ya Kita mungkin sering kesulitan untuk melihat kasih Allah Yang dinyatakan melalui penderitaan kita Terkadang kita gagal melihat kasih Allah Yang luar biasa itu Dinyatakannya melalui kesulitan-kesulitan Bahkan persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi Ketika hal yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita Itu jujur saja saudara Kecenderungan hati kita itu adalah bersedih Meratapi Bahkan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang begitu menjengkelkan kita Sampai-sampai tidak sedikit orang percaya menjudge Tuhan Ya komplain kepada Tuhan Bertanya kepada Tuhan Dimana kasih Tuhan Dimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu Engkau nyatakan kepada kami Bahkan tengah-tengah persoalan ini Seolah-olah kami tidak bisa melihat kasih Tuhan Saudara Kita lupa kalau Allah itu adalah kasih Yang mengasih kita dan tidak pernah merencanakan hal buruk apapun dalam hidup kita Bahkan kita melupakan bukti kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu luar biasa itu Ya Melalui apa? Melalui pengorbanan Yesus di kayu sana Kita lupa itu Jadi yang gak heran saudara-saudara Kalau ada orang Kristen yang sampai begitu beraninya menghujat Allah Karena ketika mereka sedang bergumul dengan kondisi sakit mereka Mereka sedang patah hati Atau mereka sedang jatuh dalam kemiskinan gitu ya Atau bahkan kesulitan lainnya saudara-saudara Artinya apa? Artinya saya mau katakan adalah Sekian banyak orang percaya Namun sekian banyak juga orang yang belum memahami akan kasih dalam hidupnya Sekalipun itu terjadi dalam kehidupan orang percaya Sekarang pertanyaannya Apa sih kasih itu? Kita kan mau bertanya Kasih itu sebenarnya seperti apa? Bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Saudara Kalau kita mau sedikit kevaluasi Atau mungkin saya sedikit bertanya kepada baik itu saudara Kapan kira-kira terakhir kalinya Kita mengungkapkan rasa kasih kita kepada orang-orang yang kita kasih Kepada orang-orang di sekitar kita Kapan terakhir kali kita menyatakan kasih Sebenarnya kalau kata seorang Bapak gereja Yang bernama Santo Agustinus Dia mengatakan begini Kasih itu layaknya memiliki tangan untuk menolong orang lain Kasih itu ibarat memiliki kaki untuk menghapiri mereka yang butuh pertolongan Kasih itu layaknya memiliki mata untuk apa? Untuk bisa melihat kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita Dan kasih itu juga memiliki telinga Layaknya memiliki telinga Supaya apa? Untuk mendengar rintihan mereka yang menderita Tapi sekali lagi yang disayangkan saudara-saudara Kasih yang dimasukkan tadi itu Ternyata kalau kita lihat semakin hari Semakin tidak nampak dalam kehidupan orang-orang percaya Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Orang tidak lagi punya kepedulian terhadap sesamanya Karena apa? Karena hanya sibuk fokus terhadap hidupnya Fokus terhadap dirinya sendiri Jadi kata kasih seringkali hanya sekedar label saja Hanya sekedar slogan saja yang tidak berhenti Dikebar-geburkan, diucapkan gitu ya Disampaikan kepada orang-orang Tapi tidak ada wujud nyatanya Sampai ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa Kasih yang dipendam itu tidak lebih dari sebuah kebohongan Jadi kasih itu harus diaplikasikan Kasih itu harus diekspresikan Kasih itu harus dinyatakan melalui tindakan yang real dalam kehidupan kita Saudara dalam kehidupan Kristiani Mengasihi itu bukanlah perbuatan pilihan Kita mau pilih mau mengasihi atau enggak Kita mau menyatakan kasih atau enggak Itu bukan pilihan saudara Tapi Itu adalah perbuatan yang harus Yang wajib dilakukan Sebagai bagian hidup kita Kalau bapak ibu saudara Ingat dalam wahyu 2 ayat 4 mengatakan Namun demikian Aku mencela engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Ketika membaca ayat ini saudara Kenapa Allah bisa demikian kerasnya Kenapa Allah bisa berkata Aku mencela engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula Kenapa Karena saudara-saudara Kalau kasih itu sudah hilang Itu sangat bahaya sekali saudara Coba kita lihat saja Bagaimana kehidupan orang yang sudah kehilangan kasih itu Wah orang itu akan dengan gampangnya Dengan mudahnya gitu ya Melakukan segala hal Apa saja Di luar kandak Tuhan Bahkan tidak segan-segan orang itu menyakiti orang lain Kalau kasih itu sudah hilang Dan hari ini saudara Pada malam hari ini kita sama-sama mau belajar tentang Arti kasih yang sesungguhnya Arti kasih yang sesungguhnya Kita bersama-sama mau belajar Dari 1 Yohanes Pasal yang keempat Ayat 16 sampai dengan ayat 18 Saya akan bacakan untuk kita sekalian saudara Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih Dan barang siapa Tetap berada di dalam kasih Ia tetap berada di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman Karena sama seperti dia Kita juga ada di dalam dunia ini Di dalam kasih tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman Dan barang siapa takut Ia tidak sempurna di dalam kasih Jadi saudara-saudara disini kita sama-sama mau berjuang Supaya kasih itu tetap tinggal di dalam hati kita Kasih itu tetap tinggal di dalam kehidupan kita Di dalam keluarga kita Di dalam persekutuan kita Kita harus jaga itu saudara yang kasih di dalam Tuhan Kasih bukan hanya melihat ke dalam saja Tetapi juga harus melihat ke luar Jangan cuma sekedar melihat Oh yaudahlah kita-kita ini sudah penuh dengan kasih Tuhan gitu ya Tapi bagaimana kita bisa melihat orang-orang membutuhkan kasih itu juga Dan sekali lagi yang sangat disayangkan Wujud kasih itu seringkali tidak seimbang Rasanya banyak orang yang lebih mudah Mewujudkan kasih itu untuk hidupnya sendiri saja Dan ketika ada orang-orang di luar dari mereka Membutuhkan perwujudan yang nyata dari kasih itu Oh betapa sulitnya orang menyatakan kasih itu Sampai seperti ada cerita lucu sedikit gitu ya saudara Ceritanya ada seorang yang menang undian Undian hadiah mendapat uangnya itu Satu miliar rupiah Wah itu jarang sekali orang dapat undian sebesar itu gitu Bapak Ibu Saudara ya Mungkin hanya cerita saja Nah ketika seorang mendapat undian Senilai satu miliar ini Tiba-tiba wah dikerumunin oleh banyak wartawan Lalu si pemenang undian ini diwawancarai oleh sang wartawan Ditanya gitu ya Pak kira-kira mendapat hadiah sebesar ini Nilainya apa yang Bapak lakukan gitu ya Untuk apa uangnya buat usaha Atau mungkin boleh sumbangkan gitu ya Sambil buyon wartawannya Lalu si pemenang undian ini dia bilang Oh jelas 50% dari hasil undian ini saya mau sumbangkan Wah hati yang begitu dermawan luar biasa Bapak ini sangat baik hati gitu ya Kira-kira disumbangkan kemana Pak Kepanti asuhan kah atau ke yayasan mana gitu ya Ternyata si pemenang ini dia bilang Oh enggak saya akan sumbangkan kepada saudara-saudara saya Dan teman-teman yang selama ini mendukung saya Dan ternyata saudara Seluruh kerabatnya dan saudara-saudaranya itu Orang yang bisa dikatakan menengah ke atas Jadi bukan orang yang kesusahan Ya orang yang sangat membutuhkan Yang layak dibantu Jadi saudara Kasih yang Yesus telah dankan Ternyata masih kurang diminati Jadi intinya yang saya mau katakan Banyak orang itu lebih cenderung menunjukkan Wujud kasih yang bukan agape Yang bukan Yesus telah dankan kepada kita Meskipun semua kasih itu baik ya Kasih Pilea, Kasih Eros, Kasih Storgen gitu ya Tapi saya ambil contoh misalkan Kasih Eros gitu ya Kasih Eros ini jenis kasih yang saya berikan Untuk sesuatu yang dapat memuaskan keinginan-keinginan saya Memenuhi selera saya Makanya saya mau menyatakan kasih itu Padahal Kasih itu adalah Sebuah alasan Sebuah alasan mengapa Allah Menempatkan kita sebagai ciptaan yang tertinggi Dibandingkan ciptaan lainnya Karena kita punya kasih yang menyeluruh itu Cuman kita sering pakai Kasih yang lainnya itu Contohnya Kasih Eros gitu Nah Kasih agape Ini jenis kasih yang memberi pengharapan Ini yang Tuhan Yesus nyatakan Kasih yang memberi pengharapan Kalau dalam bahasa Inggris kunonya itu Sebuah kasih yang diberikan dalam bentuk kasih yang turus Tidak mengharapkan feedbacknya Tidak mengharapkan Apa nih nanti Keuntungannya buat saya Balasannya buat saya apa Tidak memikirkan itu saudara Yesus berkata Kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Kasihlah musuhmu Kasihlah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Itu luar biasa sekali saudara Dan ada seorang yang bernama Dan Elender Dia menuliskan bahwa Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Maka kita harus memberi diri untuk seseorang Kita bersedia mengambil resiko Untuk mengatakan hal Yang menyakitkan sekalipun saudara Jika itu adalah satu-satunya hal Yang dapat membuatnya bertumbuh Jadi saudara-saudara Artinya disini saya mau Sampaikan Mengasihi seseorang Bukan sekedar menyenangkannya Bukan sekedar menghiburnya Tapi membuatnya bertumbuh Membuatnya berubah Membuatnya berkembang Menjadi baik saudara Sekalipun itu memang terkadang menyakitkan Tapi itulah bentuk mengasihi Tuhan Yesus ketika menegur Umatnya Banyak yang sakit hati Tapi untuk kebaikan Nah ini yang harus dinyatakan saudara Jadi ujian bagi kasih Ketika ia harus memberi Bahkan di saat tidak ada harapan Mendapat balasan sekalipun Nyatakan terus kasih itu Sebab kasih tidak pernah lengkap Tanpa apa? Tanpa yang namanya memberi Jadi kalau orang bilang Bahasa gaunya jangan cuman omdo Gitu ya omong doang Nyatakan bentuk kasih itu Jadi saudara-saudara Mari kita bersama-sama Belajar bagaimana Kasih yang tidak terselami itu Yang Tuhan Yesus sudah nyatakan Tidak terselami artinya Tidak bisa kita bayangkan Dengan logika kita Sebagai manusia yang perlu Dengan segala keterbatasan Tidak sampai kita menyelami Bagaimana kasih Allah Yang begitu luar biasa Dia nyatakan Dia berkorban Bagi sahabat-sahabatnya Dia mengkorbankan dirinya Demi banyak orang Dia berkorban bagi dunia Itu sebuah bentuk Sebuah wujud nyata Kasih yang betul-betul Dinyatakan dengan terus Maka belajarlah saudara Kita sekalian Untuk dapat menyatakan Cinta kasih itu Terhadap orang lain Terhadap sesama kita Keluarga kita Bahkan saudara-saudara Persekutuan kita Dengan hati yang tulus Dengan hati yang legowo Bukan mengharapkan sesuatu Yang mendapat Yang kita dapatkan Untuk menyenangkan hati kita Kira Tuhan menguatkan Tuhan memberkati kita sekalian Dan Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!